Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar menuliskan bentuk pecahan ke dalam bilangan desimal. Di sini kita mempunyai satu pecahan yaitu 29 per 100. Pertanyaannya adalah, kita diminta menuliskan 29 per 100 dalam bilangan desimal. Terlebih dahulu, kita akan menguraikan pecahan 29 per 100 ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita tuliskan bersama ya, 29 per 100 sama dengan 20 per 100 ditambah 9 per 100. Nah, kita lihat di sini, masih bisa disederhanakan ke dalam bentuk yang lain. Maka, 20 per 100, pembilang dan penyebutnya akan sama-sama kita bagikan ke 10. Sehingga kita memperoleh 2 per 10 ditambah 9 per 100. Ini masih merupakan bentuk yang lebih sederhana dari pecahan 29 per 100. Maka, kita sudah memperoleh di sini, ada 2 per 10 ditambah 9 per 100. Setelah ini, kita bisa langsung menuliskan ke dalam bentuk desimalnya. Yaitu, 0,2 yang merupakan persepuluhan. Lalu di sebelahnya, angka 9 yang merupakan perseratusan. Akhirnya, kita mempunyai 0,29. Maka, bentuk desimal dari pecahan 29 per 100 adalah 0,29. Dan bentuk pecahan dari desimal 0,29 adalah 29 per 100. Sekarang kita akan belajar lebih lagi ya, untuk menyederhanakan bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal. Di sini, kita mempunyai pecahan 53 per 10. Langkahnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. Menjadi 50 per 10 ditambah 3 per 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Dengan pemilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 10. Maka, kita memperoleh 5 per 1 ditambah 3 per 10. Nah, kita lihat di sini. Kita mempunyai 5 satuan ditambah 3 persepuluhan. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap ini, kita bisa langsung menuliskan bilangan desimalnya. Yaitu, di posisi satuan ada angka 5. Sebelum koma. Nah, kita tuliskan koma. Lalu, sesudah koma, ada angka persepuluhan, yaitu 3. Sehingga kita memperoleh bilangan desimal 5,3. Yang merupakan bentuk desimal dari pecahan 53 per 10.